Kalau untuk harganya mas, kalau miniatur truk yang lokal seperti ini, skala 14 harganya mulai berapa? Halo semuanya, balik lagi di channel youtube Rezares, di video kali ini saya sedang berada di autobody produk e-bus custom, nah ini garasinya ini atau karuseri atau bisa juga disebut bengkel miniaturnya ini Ada di daerah Wonosari, tepatnya di desa Karangtengah Nah kali ini kita mau lihat isi garasinya atau karuserinya ini ada apa aja sih? Langsung aja kita cek ya bro Ya sekarang kita lihat ada apa aja sih di garasinya mas e-bus ini, nah ini dia ada berbagai macam miniatur dan RC ya di sini Nanti kita sedikit tanya-tanya untuk pengerjaan apa aja yang bisa dilakukan di e-bus body custom ini Oke kita lihat yang pertama ini ada truk Hino, Hino apa ini mas namanya? Hino 500 ya Ini bahannya dari? Itu dari triplex sama detailingnya sama PVC Triplex sama PVC Terus sampingnya ini ada RC ini CD12 biasanya saya bikin body-body custom Bikin body kit Nah ini body custom ini Selain buat miniatur dari nol juga bikin body kit custom Spesialis Spesialis body kit custom ini buat RC WPL di 12 ya mas Iya betul Ini custom bahannya dari PVC ya mas PVC Terus ini juga bikin body buat apa ini mas? Kalau ini body bawaan CD cuma upgrade-upgrade full propo gitu Oh berarti menerima service RC juga ya? Iya sama jasa upgrade ke proporsional Nah teman-teman yang di sekitar Yogyakarta bisa datang sini langsung Ini juga masih banyak nih spare part spare part ini ada ban miniatur juga atau buat RC juga Terus kalau untuk miniatur ini apa aja ya mas yang dibuat? Macem-macem ada truck-truck lokal mungkin ada truck-truck yang disukai lah kayak custom-custom truck-truck tua gitu Ini juga Terus body adventure Oh body RC adventure juga Ini lagi bikin body adventure ini Iya ini jadinya Ford Brunko Ford Brunko Bahan dari PVC juga ya? Iya Ford PVC Oh iya Wah ini ada truck yang super gede nih bro Ini skalanya berapa ini mas? Kalau ini mas ini skala 8 mungkin Skala 8 ini modelnya ini ya? Skanya? Iya model skanya Oh iya Itu banyak belum dipasang ya mas? Iya itu rencana mau ganti sasis besi sama rodanya itu mau diganti Ini kalau yang trucknya ini udah RC juga ini? Itu udah RC udah full propo Tadinya kan itu RC PD Iya Sudah di upgrade full propo sudah ada sound engine nya juga mas Wah nanti kita lihat ya mas Gimana kalau udah jadi inersi Iya Nah sekarang ini ada lagi nih Ini spesial juga ini Truck giga NMR 71 Dari Isuzu Ini skalanya berapa mas? Skalanya? Kalau ini skala tanggung ya Kayaknya skala 11 atau 11 setengah ya Soalnya lebar kabin itu 16 cm kalau nggak salah 16 cm Ini bahannya PVC juga ya? Iya full PVC Full PVC Wah ini anti rayap ini bro Kalau ini Nggak dimakan rayap ini Udah RC juga Nanti ini saya bikin video sendiri aja ini Nanti di review sama sekalian test drive Mungkin kalau temen-temen ada yang minat Bisa pesen disini atau ini yang mau dijual? Iya Itu mau dijual Oke kalau cocok harganya Nanti bisa kontak Mas Ibas Buka harga berapa mas? Kalau buka harga 3 juta sudah RC full propo Gardan Torsinya mantap Ya nanti di review aja nanti Oke oke Nomor WA nya nanti ada di deskripsi Oke Kalau untuk harganya Mas Kalau miniatur truck yang lokal seperti ini Skala 14 Harganya mulai berapa? Kalau untuk yang bahan triplek Campur PVC itu paling sekitar 600 sampai 1 juta 200 Sudah full spec itu Tapi belum RC ya? Tapi kalau sudah full PVC Dari skala 14 sampai skala 10 itu harga Sekitar 1 juta 200 sampai 2 jutaan Oke 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 Itu belum RC Belum termasuk RC Nanti komponen RC kalau tambah menyesuaikan ya Mas Terus pakai elektriknya apa Terus notanical nya punya apa Nah Kalau untuk custom seperti yang tadi Body kit WPL D12 itu Mulai harga berapa Mas? Kalau kemarin itu ada yang pesen WPL D12 minta dibikinin L300 box Berarti ganti body full ya? Ganti body full Body kabin sama box nya itu Sudah PNP D12 ya itu Iya Itu saya hargain 1 juta 200 Oke selanjutnya kita coba dulu untuk RC truk yang mungil ini Ini sudah di upgrade jadi full propo Terus juga mau diganti atau di custom Untuk head atau kabin nya sama bak nya sekalian Untuk skalanya sendiri ini skala 1 banding 43 Dan ini udah pakai remote dan receiver dari WPL yang V3 Udah ada sound engine nya Oke sekarang langsung aja kita coba untuk hidupin RC truk mungil ini Ya habis lebih dari Udah ada mostannya Alkitab Udah ada yang teredak 有 rasa Alkitab Udah 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 ya mungkin cukup dulu untuk video kali ini kalau teman-teman ada yang berminat ini enggak cuman daerah yang sekitar Yogyakarta atau Wanosari tentunya bisa dikirim-kirim juga udah ya Mas kalau cocok ya biasanya sampai luar negeri juga bisa Wah itu Bro sampai luar negeri ya lokal rasa luar negeri ini harus dukung kita Oke mungkin cukup dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton